Intro Kirim chat porno ke gadis di bawah umur, pemuda dipolisikan Janjikan pekerjaan duda bawa kabur uang korban Bakso mangkok pentol Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi, sejumpai informasi penting dan menarik lainnya Akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya, Fian Ayu Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya Saudara, kasus kriminal berikut ini bisa menjadi pelajaran bagi Anda Untuk bijak dalam menggunakan media sosial Seorang pemuda di Madiun Jawa Timur ditangkap polisi Lantaran mengirimkan konten berisi pornografi Kepada seorang gadis di bawah umur melalui akun media sosial Meski pelaku mengaku hanya iseng, polisi tetap menceratnya Dengan undang-undang informasi transaksi elektronik dengan ancaman 5 tahun penjara Bayu Hodrian, 22 tahun, warga nambangan lor kota Madiun ini Ditangkap petugas dan kini harus menjalani pemeriksaan di Mapolsek Wungu, Kabupaten Madiun Pelaku sebelumnya dilaporkan oleh S, gadis 17 tahun, seorang pelajar SMK Warga setempat lantaran dianggap telah mengirimkan konten pornografi Serta menuliskan pesan-pesan ajakan berhubungan intim Dengan nada mengancam melalui media sosial WhatsApp Kepada korban yang masih di bawah umur tersebut Korban mengaku tidak pernah mengenal pelaku Dan pelaku semula bermaksud mengajak korban berkenalan Namun seiring berlalu dari percakapan pelaku Mulai menjurus ke ajakan berhubungan intim Hingga mengirim konten-konten foto dan video berisi pornografi Korban yang mendapat pesan tersebut Lantas melaporkan kejadian ini ke kepolisian sektor Wungu Polisi melajak nomor handphone pelaku Kemudian mengajak bertemu di rumah korban Dan menangkap pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut Di Mapolsek setempat Di hadapan petugas pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut Lantaran iseng ingin menggoda korban Meski mengaku hanya iseng melakukan tindakan melawan hukum itu Polisi tetap menjerat pelaku dengan pasal hukum Undang-Undang Negara Tentang informasi transaksi elektronik atau ITE Polisi juga menyita handphone milik korban dan pelaku sebagai barang bukti Kami melakukan penyelidikan Menemukan meminta hp-nya sehingga pada saat itu terjadi komunikasi Setelah terjadi komunikasi diminta laki-laki ini datang Datanglah laki-laki terus kita ajak ke kantor kita lakukan proses sepi lanjut Ternyata setelah kita dalami Ternyata disitu terdapat pelanggaran Undang-Undang ITE Pornografi dan Perlindungan Anak Sementara pemeriksaan hingga kini masih berlanjut Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Kasus penipuan melalui media sosial kembali terjadi di Madiun, Jawa Timur Kali ini untuk calon korbannya pelaku menawari kerjasama investasi Serta janji hendak dinikai Uang investasi senilai puluhan juta rupiah yang terlanjur dipercayakan Raib dibawa pelaku Daniel Wawan, 42 tahun, seorang duda asal Lampung Tengah Ini digelandang petugas di Mapolres, Madiun Kota Bersama barang bukti sebuah sepeda motor Yang baru dibelinya dari hasil dugaan penipuan Terhadap dua korban warga kota Madiun Pelaku dilaporkan korban berinisial DD dan RE Dan atas hasil penyelidikan petugas Satres Krimpul Res Madiun Kota Menangkapnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Semula pelaku lewat perkenalan di media sosial Mengaku sebagai karyawan penyalur pegawai asal Cina Dan berkantor di Jakarta Lalu ketika percakapan kepada korbannya Pelaku menawarkan investasi menjadi kepala cabang setempat Dengan carat menyetor uang senilai puluhan juta Tidak hanya itu, untuk meyakinkan korban pelaku Bahkan menawarkan menikahi korban Jika setuju dengan penawaran investasinya Sayangnya semua penawaran tersebut merupakan penipuan Sebab usai mengantongi uang senilai 36 juta rupiah Dari korban pelaku kabur Dan akunnya tanpa bisa dihubungi lagi Tersangka juga mengatakan kepada korban Bahwa akan membuka cabang di Madiun Dan menawarkan korban tersebut untuk menjadi Kepala cabang di Madiun Sehingga korban yang seorang perempuan tersebut tertarik Disamping tertarik ikut berbisnis Korban juga tertarik pada tersangka Sehingga terjadi hubungan asmara Dan berjanji ingin menikahi korban Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Polaku diancam dengan pasal 378 KUHP Dengan ancaman 5 tahun penjara Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Saudara Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Merilis temuan dugaan narkotika Yang dikirim dari luar negeri Dari asli pemeriksaan laboratorium Paket kiriman dari Belanda tersebut Berupa 2 botol cairan Yang mengandung bahan kimia Acerit asid dan pesudu epedrin Tidak ada tersangka dan pasal Yang ditetapkan dalam kasus ini Hal ini dikarenakan kedua jenis bahan kimia tersebut Bisa diperjual belikan Dengan surat keterangan tertentu Setelah melakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Memastikan isi paket yang dikirim dari luar negeri Bukan termasuk ke dalam golongan narkotika dan obat terlarang Paket tersebut diketahui dikirim dari Belanda Kepada DR, warga Jalan KDP Selamat Kota Kediri Petugas dari Beacukai mencurigai isi paket tersebut Setelah melalui mesin pemeriksaan X-ray Mereka kemudian berkoordinasi dengan BNN setempat Untuk memastikan isi paket Petugas BNN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap DR Dari hasil pemeriksaan diketahui DR awalnya membeli cairan khusus untuk foto Penerima kemudian mencari cairan tersebut Melalui sebuah situs jual beli online Penerima kemudian memesan cairan Yang diinginkan dari Belanda Namun setelah datang ternyata cairan tersebut Tidak sesuai dengan yang diinginkannya Dari hasil pemeriksaan laboratorium Isi paket tersebut berupa Dua botol cairan yang mengandung Bahan kimia esteric acid dan Pesudo epidurin Kedua bahan tersebut biasa digunakan Dalam dunia farmasi Dan bisa diperjual belikan Dengan menggunakan surat keterangan khusus Minimnya alat bukti dan jenis cairan Yang tidak termasuk dalam Golongan narkotika dan obat terlarang Membuat BNN tidak melakukan penahanan Terhadap penerima Tugas kami yang teman-teman di kantor Selalu biar Menerima paket kiriman barang ini Dua botol ini Kemudian karena cairan Dan dilihat di X-ray Mencurigakan Terus kami melakukan dengan tes Dengan alat namanya narkotest Dan ternyata begitu Ini masih ya Hasil awal Ternyata ini Termasuk barang Kategori narkotika Kak, zat kimia itu Kalau ini dicampurkan dengan Dengan sabu yang belum jadi Jadilah sabu itu mas Artinya ini bahan pembuat sabu pak ya? Bukan bahan pembuat sabu Maksudnya sabu sudah ada Cuma untuk bisa jadi kristal itu Ya itu seperti itu Itu ketengah dari Alikunnya yang kita banya Sesuai undang-undang Zad tersebut dilarang beredar di Indonesia Atau bagaimana pak? Ya dilarang beredar Beredar boleh Cuma kan surat-surat izin impor Nah gitu Tidak ada tersangka dan pasal Yang dikenakan dalam kasus ini Kedua botol tersebut Kini disimpan di laboratorium Polda Jawa Timur Untuk diteliti lebih lanjut Pihak BNN menghimbau kepada Masyarakat untuk waspada Saat melakukan transaksi jual beli online Masyarakat diminta untuk lebih teliti lagi Saat bertransaksi Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara kami akan kembali hadir Dengan informasi produk makarel kaleng Yang dinyatakan berbahaya oleh Badan POM Karena mengandung cacing Sesat lagi usai cuda berikut Terima kasih telah menonton!